Dua pemain naturalisasi terbaru, Jordi Amat dan Sandy Walsh, mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk melawan Bangladesh di FIFA Matchday. Berdasarkan unggahan di Twitter PSSI, Jordi Amat dan Sandy Walsh ikut menjalani latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Sidolik, Bandung, menjelang FIFA Matchday. Kedua pemain tersebut sebetulnya tidak tercantum dalam daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Shinta Yong. Hal tersebut tak terlepas karena proses naturalisasi mereka belum merampung 100 persen. PSSI pun belum memberikan keterangan mendetail soal kehadiran Jordi Amat dan Sandy Walsh di TC Timnas Indonesia. Sebelumnya, Hasani Abdul Ghani selaku exko PSSI telah membenarkan informasi khusus untuk kedatangan Jordi Amat ke Indonesia. Dia menilai bahwa pemain berdarah Spanyol itu diminta secara personal oleh Shinta Yong untuk datang ke Indonesia. Hasani menilai bahwa Jordi Amat tak akan tampil kontra Bangladesh dan hanya akan ikut berlatih bersama skuad Garuda untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Berangkat dari pernyataan Hasani, hal serupa pun berpotensi besar juga berlaku untuk Sandy Walsh. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah merampungkan rangkaian proses naturalisasi yang dijalani pekan lalu. Dokumen-dokumen resmi kedua pemain tersebut telah dikumpulkan PSSI, tetapi proses naturalisasi masih akan berlanjut. Pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia dan Bangladesh akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Rabu 1 Juni 2022. Ini merupakan partai uji coba sebelum skuad Garuda mengikuti kualifikasi Piala Asia di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni. Nah, bagaimana menurut kalian?